Intro Halo, saya Seran Susama di Tarkam Kembali lagi dengan Om Erek Ibrahim Sedikit lompat lah Setelah dari Petro, ternyata ke BPD ya Om ya Eh, ke Gelora, ke BPD ya Nah, ternyata Dulu di vlog-vlog saya sebelumnya Ada Inyong Lolonggulan yang pernah bermain di BPD Ternyata, ketika Om Inyong ke BPD Om Erek itu juga ke BPD Dan itu BPD ngumpulin bintang-bintang kok Betul, istilahnya waktu itu tim dunia akhirat lah Oh, jadi dari Petro, Om Erek Dari Petro saya, yang pernah di Petro saya Jaya Hartono, Hamdani Lubis, M.Kusnan Terus yang dari Arseto, Om Ambil lagi Inyong Inyong, Rikyakobi Wah, itu striker top jaman Terus yang sudah ada di situ, yang top-top itu ada Yesi Mustamu Yesi Mustamu, Widiantoro, Hengi Seagulls Hengi Seagulls Oke, keeper-nya Saya dengan Eka Fedayani Eka Fedayani itu kakaknya Trimur Fedayani Iya, beneran Nah, jadi Trimur Fedayani Putaanak namanya Kartika Fedayani Sekarang di ACS Nah, jadi apa namanya Ini di era itu BPD itu nyaris juara ya? Harusnya? 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 91 ya, Om Ambil 92? 92, itu 92, 93 92, 93 Sayang sekali itu BPD Belum siap lah, karena waktu itu manajemen belum siap untuk jualan Tapi ada cerita lucu BPD waktu itu mainnya di Citaru Citaru Terus pindah ke Jati diri Nah, itu ceritanya gimana, Om? Seingat saya, seingat saya dan sepengetahuan saya waktu itu di Citaru itu Penonton sudah nggak cukup Saking banyaknya penonton Karena kita mengawali kompetisi Tidak pernah kalah Menang-menang terus Akhirnya kalau kita main di, main home Itu penonton penuh terus Karena Citaru kecil Tadiannya kan kecil Citaru Jati diri kan baru jadi juga Oke Kalau nggak salah baru jadi Dan tidak ada akses ke sana Jadi akhirnya, nggak tahu bagaimana juga Akhirnya mungkin dari manajemen sama pemerintah kerjasama Akhirnya ada biskota ke sana Coba kita ke sana main di sana Tapi penuh juga di sana Jadi gara-gara BPD Ada angkot dan jurusang ke Kejati diri Kejati diri Kejati diri itu didatik naleh Jadi memang Memang agak jauh gitu Dari ujung yang PRN itu ya Om? Masuk itu kan jauh gitu Karena saya orang mengarah Saya penonton PSYS dulu Oke 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 Tapi balik mundur ke belakang 91 timnas Timnas ya Juara Alhamdulillah juara itu ya Nah ini salah satu orang yang Yang kita sebut-sebut Kalau si game 91 juara 91 juara Itu waktu itu Bisa dibanggil Seleksinya kan ketat banget Oke saya cerita mungkin dari awal ya Cerita dari awal Saya waktu itu masih di Petro Tahun 90 Saya Petro Kimia main lawan Makassar Utama Bahasa itu kita bulan-bulan Maret mungkin apa Tahun 90 Saya tampil kebetulan Mulai mau dibentuk Untuk cari timnas Follow scene Dan sama Yurin Yurin ya Asisten Datang nonton Ke Gresiko? Kita main di Jom Padang Oh di Makassar Oke Nonton Terus kita Habis dari situ Kita main lagi ke Barito Oh Barito Barito Saya main terus Follow scene juga Kebetulan nonton juga Setelah bulan Itu waktu kemasa Puasa Sebelum puasa Itu kan Dulu kan puasa libur Puasa libur Habis itu ada pemanggilan timnas Itu masih 90 Tahun 90 Oke Nah Saya sih gak ada pemikiran itu Dulu kan Mesti belum ada Handphone belum ada Jadi adanya kan surat Efeksi milik Dari PSSI Ke Petro Kalau saya dipanggil timnas Itu pertanggilan pertama Panggilan pertama Panggilan pertama Ya maksudnya yang bisa Karena sebelumnya Persib dipanggil juga Sebenarnya kan Tapi gak bisa datang Gak bisa datang Nah ini Yang datang Petro dikasih Oke Jadi yang dipanggil Saya dari Petro Saya sama Verl Hattu Verl Hattu Akhirnya jadi kapten Jadi kapten Jadi Berangkat lah Saya ke Jakarta nih PSE Seleksi Oke Itu keeper 4 Oh Ada keeper 4 Saya Edy Harto Edy Harto Sama Siti Hadi Sama Siti Hadi Sama Indra Yadi Indra Yadi Yang Sriwijaya Direktur Teknik Sriwijaya Sekarang Direktur Teknik Sriwijaya Oh Terus aing lagi Berempat seleksi Waktu itu Indra Yadi main dimana Sriwijaya PFS Paling Bangal ya Bukan Pakai Sriwijaya Patra Mainnya di Stradion Stradion Patra Alimbang Masra Ya Oke 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 Gak lama ada Sriwijaya Bukan Sriwijaya yang sekarang Ada Sriwijaya PFS PUSRI PFS PUSRI Ya PFS PUSRI PFSRI Benar PUSRI Ya Taufik Yunus Taufik Yunus Oh iya Oke Jadi Seleksi lah Seleksi itu 4 orang Persiapan ke TC ke Australia Itu tidak ada pelatih gitu Hanya Yurin sama sih Yurin Om Danur Polosin Yurin Om Danur Oke Bertiga aja itu Pelatih itu aja Tiga orang Seleksi seminggu Begitu pengumuman Pengumuman Alhamdulillah Yang kepanggil saya Dengan Eddie Harto Eddie Harto Itu masih 90 Kalau 90 Oke Jadi dari situ sudah Gak pernah pisah saya Sampai Si Gim Saya gak pernah pisah Sampai Eddie Harto Seleksi Bukan saya Seleksi Persiapan Timnas itu Udah ke Hongkong Turnamen di Malaysia Turnamen di Singapura Turnamen ke Korea Kemana Sudah Berduanya terus Sampai akhirnya 91 Kita SIGIM SIGIM Padahal kita Turnamen-turnamen Kalah-kalah terus Sepet yang di Yunani Segala macam itu Itu Toplak Oh Kita Kita gak pernah Sampai ke Eropa Kita Di Asia Pesifikasi aja Nah terus Jadi Tahun 91 Kita berangkat SIGIM Pesimis Iya Pesimis banget Katanya Gak Ya biasa aja Ya Karena gimana Di turnamen Gak pernah menang Lolos Penyisian aja Jarang Apalagi terakhir Kita pilih persediaan Di Korea Dibantai terus Dibantai Korea Selatan Dibantai Malta Dibantai Uni 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 Dibantai Merah Arab Yang baru Dibantai Dunia Dibantai 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 60 Oke Tapi bener gak sih Materinya Luar biasa Sampai katanya Kocwari Lari Lari Itu Asari Menolak Datang Ada Masalah Tapi Menolak Sakut Karena Oh Gitu Dilembang Dimana Oh Gitu Jadi Persiapan Persiapan kita mau ke SIGIM Persiapan kita di TCC di Bandung Seti bulan Oke Masuk di Pustikom Tapi kita ngindep di hotel Cuman latihannya kita ke Pustikom Karena Manager kita kan Pak Manila Oke Ya Tentara PM Jadi kita dikasih instruktur Di situ satu Di fisik Sama lagi Jadi di fisik Bukan latihan bola Di fisik polosin Sama di fisik tentara Bukan latihan bola Latihan apa coba Dari gunung Bos country gitu Iya Itu katanya Itu makanan sore gitu Dari gunung Coach Suderman Kentut-kentut katanya Gimana kita Sama berah-berah Serius 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 Itu berarti Habis latihan Udah gak bisa main Mana-mana Tidur Baik Tiga kali sehari Itu om Kalau sampai sekarang Misalnya mau tidur Mau apa Masih terkena-kena Ya momen seneng Sedih Sedihnya tuh apa Gak bisa sempat Kemana-mana Abis latihan pagi Kita masuk ke hotel Makan-makan Istirahat sebentar Siang Perit Sebelum makan siang Masuk gor dulu Latihan di gor Jam 1 Pulang Makan siang Tidur sebentar Jam 3 Perit Berangkat Terus bagaimana Istirahat itu Malam Tinggal lagi Tapi ya Ada ikmanya juga Ada ikmanya Kita di si game Alhamdulillah Kebobolan sedikit Juga susah orang Membobol Tapi om Main gak Waktu di si game Main lawan Filipina aja Yang Masih penyisian Masih penyisian Tapi apapun Om kan Di bench Itu kan Dan di momen itu Itu rasanya Dapat emas Itu kayak apa Om Atau Tanyaan saya ganti Malam sebelum Final Besok Itu rasanya kayak apa Ya Kalau virasat apa sih Sebetulnya gak ada Cuman tetep aja Ya Karena saya tuh Tetep Dari Yang amin Agak sedikit Di luar itu Saya tuh sama Edy Hart Masuk idola saya Jadi Saya tetep Mendoakan Dia main Supaya bagus Supaya dia main Tapi tetep Bagus Sehat Ya Mudah-mudahan Juga juara Tapi Intinya Mudah-mudahan Edy main Bagus Itu aja Tapi Satu kamar Satu kamar Oke Satu kamar Enggak pernah Enggak pernah Enggak satu kamar Sama dia Ingat gak omongan apa Sebelum tidur Besok kita Besok kita Final Gitu Enggak ingat ya Tapi Tetap Tetap jaga kondisi Karena memang Itu Mas Yang betul-betul Bisa Bisa kita bikin Juara umum Ya Karena dari Mas Gola Terus terakhir Mas Mas dari Marathon Maria Siapa Oh Itu yang bikin Juara Gara-gara Dua Mas Gara-gara Dua Mas Gitu Jadi Kalau gak Kalau gak salah Mas Gola itu Kita akhirnya Sama Mas Sama Filipin Terus Pelari Marathon Pesat Yang Dari Sambun Bukan Perempuan Oh Esther Suma Bukan Nanti deh Saya cari Itu akhirnya Juara Juga Juara Juga Juara Umum Kita 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 Bawanya Emas Juara Umum Pula Itu Bonusnya TV4 Basen Bener Masih ada Uang Tapi Uang 100 jubu Masih Terima Itu Pun Baru Empat Tahun Ini Berjalan Terima Lagi Empat Tahun Perlima Tahun Dulu Jurnanya Rp50.000 Sekarang Rp100 Rp100 Lumayan Beli pulsa Tapi Sempat Nama Hilang Itu Oh Gitu Sempat Nama Hilang Nggak Nggak ada Berapa Abis 10 Tahun Lebih Jadi Kalau Beli pulsa Lumayan Ya Nggak cukup Karena Kalau Om Baris Saja Cerita Juga TV Mas 14 Inci Iya 14 Inci Ya Ada Ada Uang Uang Tapi Seberapa Bajuk Dari Pak Cardono Terus Kita Dari Dari Mekora Dari Bupati Daerah Biasanya Dari Bandung Pengarga Jauh Bali Oh Berarti Sama Gubernur Dipanggil Ya Sama Gubernur Dipanggil Oke Dapat Dapat Uang Berapa Satu Juta Berapa Tapi Saya Tentu Ya Tapi Saya Bersyukur Saya Nonton Itu Ingat Banget Nonton Di TV Tetangga Saya Dan Sekarang Saya Ngobrol Dengan One of Pahlawan Karena Sampai Sekarang 91 Masih Dikenal Karena Belum Ada Lagi Yang Juara Masih Makanya Nah Tapi Apapun Kita Juara Di Luar Indonesia 87 Kita Juara Ini Jual Indonesia Pertanyaan Terakhir Ketika Edi Harto Penalti Rasanya Sebagai Deg 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 Berdoa Banget Itu Pakai Nomor Berapa Saya 20 Jadi Nomor Satu Jersinya Mas Ada Gak Tau Kemana Kalau Medalinya Mas Ada Medalinya Pun Juga Gak Ada Oke Mungkin Saya Kan Waktu itu Sering Pindah Pindah Rumah Oh Iya Sering Pindah Pindah Rumah Mungkin Kita Sering Dimana Anak Tau Kalau Bapaknya Pernah Dapet Mas Alhamdulillah Tau Lapa Isan Google Google Kan Iya 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 Oke Sekmen Ketiga Satu Lagi Videonya Pusing Pusing Om Erick Yang Penting Ceritanya Seru Oke Seru Ya Keempat Tubuh cosmos Selah Alhamdulillah Terima Sering Hill Selah Tidak Bas at